Saya akan mengawali peparan hari ini dengan memberikan update mengenai perkembangan kinerja Maybank Indonesia hingga kuartal ketiga tahun 2018. Kami, manajemen Maybank Indonesia dengan senang hati ingin menginformasikan bahwa pada hingga 30 September 2018 Maybank Indonesia berhasil mempertahankan kinerja yang baik dengan pencapaian total aset sebesar Rp173,3 triliun. Pertumbuhan yang dicapai hingga saat ini masih ditopang oleh tumbuhan dari dua lini usaha yaitu business banking dan juga corporate banking atau mobile banking yang penyaluran kreditnya masih banyak dalam penyaluran pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah di mana kualitas aset hingga kuartal ketiga tahun ini masih dapat terjaga baik. Juga pada periode yang sama dengan pengelihatan kinerja yang baik ini Maybank Indonesia mempertahankan posisi berdasarkan total aset pada posisi ke-9 di dalam industri serta menduduki posisi ke-8 secara besaran kredit dan juga posisi ke-10 berdasarkan simpanan nasabah. Pada bulan Juni 2018 BIP Indonesia juga telah menyelesaikan penambahan modal melalui isu perseroan sebesar Rp2 triliun sehingga memberikan modal bank sebesar Rp25,3 triliun pada tanggal 30 September 2018 dengan komposisi pembangunan nasabah perseroan sebesar 79% dimiliki oleh Maybank Group di mana sisanya dimiliki oleh publik. BIP Indonesia juga tetap mempertahankan peringkat rating perusahaan dengan peringkat AAA dari lembaga pemerintah Fitch dan Pevindo di mana dua anak perusahaan kami yaitu PT. WOM atau Wahana Otomitra Multiatra dan juga PT. Maybank Indonesia Finance di mana pemilikan saham masing-masing sebesar 68,55% dan juga 99,99% dan kedua anak perusahaan menunjukkan kinerja yang cukup baik sepanjang tahun 2018. posisi jumlah cabang hingga saat ini di seluruh wilayah di Indonesia mebank Indonesia masih memiliki hampir 400 cabang profesional dan juga syariah dengan mempertahankan jumlah ATM sebesar 1.607 ATM berikut CDM yang terhubung dengan lebih dari 20 ribu ATM bersama dan 20 mobil khas keliling. Di samping itu Maybank Indonesia juga menyediakan layanan perbankan elektronik atau yang lebih dikenal dengan Maybank 2U atau M2U dan juga Maybank SMS Plus Banking yang siap senantiasa Maybank Pajang melayani kebutuhan nasabah di dalam era digital saat ini. Keberadaan Maybank Indonesia tentunya senantiasa didukung secara penuh oleh Maybank Group yang keberadaannya ada di seluruh wilayah di Asia di mana Maybank Group juga merupakan bank profesional dan syariah terbesar di Malaysia yang menduduki peringkat keempat terbesar di wilayah Asia dengan jaringan lebih dari 2.400 cabang di 20 negara. Terima kasih telah menonton!